Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mungkin beliau banyak juga yang tidak setuju dengan beliau Di antara ulama mungkin ada yang tidak setuju Kemudian apalagi umat ya Tapi beliau dengan bertahap dengan kesabarannya Mendidik umat sehingga cita-cita beliau terlaksana Sampai akhirnya suatu saat bisa mengirim Murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya Keluar negeri sampai ke negara Inggris Sampai ke Amerika dan lain sebagainya Dan berhasil mengislamkan banyak orang-orang dari Inggris dari Amerika Sehingga cita-cita beliau Bagaimana orang Inggris masuk Islam ini terlaksana Walaupun tidak Tidak semua ya Tidak semua orang Inggris masuk Islam Tetapi sudah luar biasa Demikianlah ada seorang ulama dari Indonesia Saya mahamud namanya ya Jadi ketika beliau Mondok di Tebuhirung Cukir kalau tidak salah Cukir Nyombang Itu beliau pulang menirikan Mondok pesantren Kemudian Dikritik oleh orang lain Kenapa kamu menirikan Mondok pesantren Disini kan gudangnya Komunis Gudangnya PKI Orang yang jauh dari agama Kok menirikan Mondok pesantren disini Beliau mengatakan bahwa Saya ingin Mereka ngaji disini Sedangkan orang lain Atau teman-temannya Ulama lain mengatakan Tidak mungkin PKI ngaji Tidak mungkin Komunis itu mau belajar agama Tapi beliau punya Semangat berbeda Bagaimana Orang-orang Komunis Anak-anaknya Komunis Bisa Ngaji Bisa menghafal Quran Akhirnya apa Cita-cita beliau terlaksana Dan banyak sekali Kampung-kampung yang dulunya Jauh dari agama sekarang Hidup Agama dan Hafal Al-Quran Bahkan Tarawahnya bisa Satu jus setiap hari Ini Penting Hadirin Kita harus punya Cita-cita Sebagai mana Rasulullah S.A.W Jadi Berdakwa Dan Punya pemikiran Bagaimana umat ini Bisa dapati daya Bisa masuk surga Bukan punya Pendapat bagaimana Umat ini Mati Mampus masuk neraka Jadi doa kita adalah Doa kebaikan Yassiru Walatu'assiru Mudahkan jangan bersulit Bashiru Beri kabar gembira Walatu'nafiru Jangan Membuat mereka lari Jadi Penting bagi kita ini Untuk bersikap Lemah-lembut Karena Kelembut Karena Dengan sebab Rahmat Allah Kamu bisa Layin Bisa bersifat Baik Kepada mereka Maka kita harus Sayang kepada umat ini Walaupun Sekali-kali tegas Diperlukan untuk Kedisiplinan Yang juga dulu dilakukan Al-Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah S.A.W Juga ada Perang Badar Dan lain sebagainya Maka kita perlu Belajar sejarah Supaya kita bisa Meneladani secara Sempurna Walaupun Tidak bisa secara Sempurna Tapi Mendekatilah Mungkin itu saja Subhanallah Bihamdi Subhanakallah Bihamdi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W